Intro 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 Dibyut mantang bintang Eropa di Kami Kasa tertinggi Liga 1 Indonesia tampaknya masih menjadi perbincangan hangat para pecinta sepak bola hingga saat ini. Bahkan nama Raja Nenggolan menjadi pemberitaan hangat media-media di Belgia tentang debutnya bersama Bayang Karafsi. Namun, tak hanya media-media di Eropa, para legenda sepak bola dunia, seperti Charles Puyol dan juga Marco Metarazzi, juga menyoroti laga debut Raja Nenggolan di Liga 1 Indonesia. Untuk itu, inilah reaksi dunia melihat debut Raja Nenggolan di Liga Indonesia. Raja Nenggolan akhirnya resmi menjalani debut bersama Bayang Karafsi ketika menjamu Persi Tatangrang dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Di mana hadirnya mantan bintang AS Roma tersebut memberikan efek kemenangan bagi Bayang Karafsi setelah klub tersebut meraih hasil imbang lima kali beruntun. Selain itu, Raja diharapkan menjadi juru selamat The Guardian yang saat ini sedang berjuang di zona degradasi. Yep, dalam laga melawan Persi Tatangrang sendiri, Raja Nenggolan baru dimainkan pada babak kedua. Tepatnya saat Bayang Karafsi telah unggul dengan skor 1-0, dan dengan masuknya Raja Nenggolan langsung memberikan dampak nyata bagi squad The Guardian. Kehadiran pemain yang kaya pengalaman dan punya kualitas berkelas seperti Raja Nenggolan terbukti sukses untuk menambah kepercayaan diri para pemain Bayang Karafsi lainnya. Raja Nenggolan seolah mampu menularkan permainan apiknya kepada rekan-rekannya. Terlebih, dia bisa mentransfer keterangan dalam hal ini mentalitas yang kuat kepada rekan-rekannya. Tak sampai di situ saja, kekuatan Raja Nenggolan saat memegang bola, kemampuan melepaskan passing yang baik, dan visi bermain yang bagus terbukti mampu meningkatkan kolektivitas permainan Bayang Karafsi saat melawan Persita. Hal ini pun diakui oleh pelatih Bayang Karafsi, Mario Gomez. Usai pertandingan melawan Persita, Gomez mengatakan kehadiran Raja Nenggolan di lapangan mampu menambah kolektivitas tim. Saya memang menunggu momen yang tepat untuk memainkan Raja. Main di babak kedua, saya rasa adalah keputusan tepat karena tim juga bermain bagus, sehingga masuknya Raja bisa menambah kolektivitas tim. Puji Mario Gomez. Sementara itu, kehadiran Raja Nenggolan bukan hanya menambah kestabilitas di lini tengah tim, tetapi juga mampu berkontribusi dalam kesuksesan Bayang Karafsi untuk menambah dua gol dalam pertandingan ini. Selain bisa membantu Bayang Karafsi menang 3-0, kehadiran Raja Nenggolan juga menjadi penambah semangat rekan-rekan setimnya, dan juga menjadi hiburan tersendiri bagi para penonton. Di media sosial, banyak netizen yang terkesan dengan skill yang ditunjukkan Raja Nenggolan dalam debutnya di Liga 1. Salah satunya, tendangan roket yang dilepaskan Raja Nenggolan yang menuai pujian netizen karena sangat keras dan begitu akurat. Terima kasih telah menonton! Masih ke dalam kotak penalti di persidak, ada kesempatan didapatkan. Raja Nenggolan kali ini upaya tendangan dari luar kotak penalti, ancaman dari Raja Nenggolan tadi. Sontong target pertama tentunya bagi Raja Nenggolan. Tak sampai di situ saja, debut mantan pemain AS Roma dan Inter Milan tersebut, bahkan mendapatkan sorotan dari negara asalnya Belgia. Head Let's See News menyorot penampilan pemain yang juga pernah membela AS Roma ini. Head Let's See News menyebut Raja menghadirkan kebahagiaan di squad Bayangkara FC. Media tersebut menyebut penampilan Raja cukup memuaskan. Pekan lalu dia harus absen karena cedera ringan, namun hari ini Raja Nenggolan menjalani debutnya. Pada menit ke-56, ia diturunkan ke lapangan oleh pelatihnya. Saat itu skor sudah 1-0 untuk Bayangkara. Ninja memainkan permainan yang bagus sebagai gelandang tengah, posisinya yang familiar. Dia belum tegas, namun kehadirannya jelas membawa kebahagiaan. Tulis Head Let's See News. Sementara itu pujian juga dilontarkan oleh bantan kapten timnas Spanyol, Carlos Puyol, yang secara bersamaan sedang berada di Indonesia dengan mempromosikan Euro yang akan digelar pada tahun depan. Menurutnya, kehadiran Raja Nenggolan di persepak bolaan Indonesia akan memberikan dampak yang baik bagi kualitas Liga 1 Indonesia. Untuk timnas Indonesia menurut saya sedikit demi sedikit sudah mulai baik. Saya percaya akan terus berkembang, ucap legenda timnas Spanyol dan Barcelona, Carlos Puyol. Tamu ketinggalan, Marco Materazzi yang juga datang ke Indonesia bersama Carlos Puyol, secara khusus juga menyoroti para pemain timnas Indonesia yang dinilai bakal menjadi masa depan sepak bola tanah air. Mantan pemain yang turut membawa Italia juara Piala Dunia 2006 itu, juga menyinggung kepindahan Raja Nenggolan ke Bayangkara Presisi Indonesia. Menurut Materazzi, keputusan Raja pindah ke Indonesia menjadi salah satu bukti bahwa ada potensi di sepak bola tanah air. Saya melihat ada suatu movement yang sangat mendorong sepak bola Indonesia. Banyak sekali pemain muda yang bersemangat memberikan kontribusi. Itu menjadi suatu kebanggaan untuk Indonesia. Ada pemain dunia yang sangat terkenal seperti Raja Nenggolan yang pernah main di Italia. Saya tahu kemampuannya. Dia juga sangat mengenal sepak bola Eropa. Ketika dia memutuskan pindah ke Indonesia, berarti dia tahu ada suatu potensi yang sangat kuat dan bisa dikembangkan lagi. Terutama untuk para pemain muda. Jadi mudah-mudahan ke depan jauh lebih berkembang lagi sepak bola Indonesia. Ungkap Marco Materazzi. Sementara itu, usai melawan Persita, Raja Nenggolan, dan kawan-kawan bakal rehat sejenak. Bayangkara FC baru akan bertanding lagi pada 4 Februari 2023 saat bertandang ke Markas Persebaya, Surabaya. Dan jadi itulah reaksi dunia melihat laga debut Raja Nenggolan di kompetisi Liga 1 Indonesia. Terima kasih telah menonton!